Terima kasih telah menonton Umumnya bangsa Indonesia memiliki mental kuat, cinta Indonesia, cinta tanah air, cinta bangsa dan bahasa Indonesia. Dan kami bangsa Indonesia amat percaya diri, karena kami bangsa yang besar. Tentu saja, tetap saja ada satu dua atau segelintir orang Indonesia yang bermental lemah dan kurang pintar. Itu sih biasa saja. Mereka tidak yakin akan kemampuannya sendiri. Mereka juga tidak yakin mengenai kemampuan bangsa Indonesia. Orang yang bermental lemah akan mudah silau dengan kemajuan negara lain, tanpa bisa menjelaskan kenapa semua itu terjadi. Padahal, menjelaskan kemajuan Malaysia sejauh ini mudah saja. Malaysia hanyalah kelanjutan dari pemerintahan British, karena kemerdekaan Malaysia adalah hadiah Inggris. Yang meletakkan dasar-dasar ekonomi Malaysia adalah Inggris. Perusahaan-perusahaan besar yang merajai Malaysia adalah perusahaan Eropa, ditambah dengan kaum Cina. Ekonomi Malaysia adalah ekonomi kapitalis imperialisme. Merekalah yang membangun Malaysia, bukan kaum Melayu Malaysia. Kaum Melayu hanya jadi sultan-sultan, dan rakyatnya adalah penerima subsidi. Kaum Melayu kemudian banyak yang jadi politikus, itupun dengan modal rasisme dan politik perkauman. Itulah yang terjadi di Malaysia, perekonomiannya hingga kini sebagian besar tetap dikuasai oleh kapitalisme Barat, kaum Cina, dan para pendatang. Adapun kaum Melayu hanya jadi penonton dan menunggu subsidi, sambil menebar kebencian terhadap para pendatang. Adapun pola pembangunan ekonomi Indonesia berbeda. Indonesia membangun ekonomi dari nol sama sekali. Setelah Indonesia merdeka, tatanan ekonomi kapitalis Barat dihancurkan atau diambil alih negara. Sekarang, benarlah kaum Cina juga lumayan kuat di Indonesia. Tapi percayalah pemerintah Indonesia tidaklah bodoh, dan rakyat Indonesia akan semakin pintar. Badan usaha milik negara atau BUMN kini semakin dominan, dan hal itu bisa menjadi sumber pendapatan negara, demi kepentingan rakyat. Jangan silau juga dengan politik dinasti. Hal itu tidak seberapa dibanding Malaysia yang dikuasai kapitalis dan para sultan. Negara Indonesia tetap bisa kokoh karena ada pemilihan langsung dari kepala desa hingga presiden. Kuncinya pada rakyat. Penguasaan ekonomi oleh BUMN juga jauh lebih baik untuk menghindari dominannya kaum tertentu. Karena itulah infrastruktur Indonesia dan perbankan dikuasai oleh BUMN dan BUMN bergerak di banyak sektor termasuk kereta api. Pengembangan kereta cepat hanyalah satu contoh. Jangan dilihat untung dan ruginya dulu, tapi lihatlah momentum kebangkitan Indonesia, momentum penguasaan teknologinya. Karena, Indonesia memiliki perusahaan kereta api. Karena Indonesia memang membutuhkan transportasi kereta api. Kereta api yang bertenaga listrik juga jauh lebih ramah lingkungan dibanding mobil dan pesawat. Dan kereta akan jadi andalan di seluruh pulau-pulau besar di Indonesia. Jika Malaysia berbangga dengan mobil nasionalnya yang tak ramah lingkungan, dan kini proyek mobil bensin Malaysia mulai tidak menguntungkan, maka Indonesia akan menempuh jalan lain, yakni transportasi kereta dan mobil listrik. Itulah kenapa proyek kereta cepat adalah sebuah lompatan. Kita akan lihat, apakah pada 20 tahun mendatang, Melayu Malaysia masih gemar menghina Indonesia, dan apa masih ada YouTuber kita yang menjilat Malaysia. Selanjutnya, mari kita simak video reaksi berikut ini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai kereta cepat. Sejauh ini, proyek kereta cepat masih mengundang kontroversi. Tapi ternyata proyek yang amat mahal ini lumayan berhasil. Penumpangnya banyak sekali. Selain itu, proyek kereta cepat diharapkan mampu memacu industri kereta api di Indonesia. Karena proyek ini akan dilanjutkan hingga Surabaya. Ada video menarik menenai hal ini. Yuk kita simak ya. Banyak penumpang pada hari ini yang turun dari rangkaian kereta cepat IMU dari arah Tegal luar pada larang Bandung menuju ke arah stasiun Halim ini. Dan sebagian bus timur ya, sisi timur dari stasiun kereta cepat Tegal Karta Bandung Halim, serta ada yang di sisi barat. Setelah penumpang turun dari rangkaian kereta, ternyata mereka tidak langsung menuju ke area bawah atau exit atau kedatangan, tapi mengambil foto terlebih dahulu, di mana ini adalah moda transportasi baru yang diluncurkan di Indonesia dengan kecepatan yang cukup tinggi, yaitu di 350 km per jam, sehingga para penumpang dapat dengan cepat mencapai kota Bandung dan sebaliknya ke Jakarta. Tidak hanya anak-anak ya, remaja, orang tua, kemudian juga warga negara Indonesia, warga negara asing juga kita temukan di dalam rangkaian kereta ini. Beberapa vlogger internasional juga sudah membuat liputannya dan mereka cukup antusias, kemudian apresiasi dengan adanya moda transportasi baru di Indonesia yang secara tidak langsung mungkin dapat meningkatkan pergerakan ya, dari orang, kemudian barang mungkin biasa, serta mengakselerasi kawasan-kawasan wisata, kemudian kawasan-kawasan ekonomi baru yang dilewati oleh rangkaian kereta ini ataupun juga jalur yang dilewatinya. Satu rangkaian kereta akan segera menuju ke kota Bandung kembali karena waktu tempuh hanya 45 menit, jadi keretanya hari ini di hari Sabtu, setelah ditambah ekstra perjalanan, maka total perjalanan adalah 22. Sebelumnya terdapat 14 perjalanan di hari biasa, namun karena warga sangat antusias, ditambah lagi reservasi tiket semakin banyak, plus adanya promo maka ditingkatkan menjadi total 22 perjalanan tadi, sehingga dapat secara keseluruhan mengangkut kurang lebih 11.000 penumpang pada hari Sabtu ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroi Indonesia pada hari Sabtu kemarin. Sesuai dengan informasi di DITIKOM laku keras, maka yang kita dapatkan kereta cepat di Kartabandung memang cukup ramai dan berhasil mengangkut lebih dari 11.000 penumpang dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya. Nah, jumlah perjalanan kereta cepat juga ditambah dari 14 perjalanan menjadi total 22 perjalanan pada hari tersebut. Di dalam rangkaian kereta, kemarin kita sempat berjalan dari satu gerbong ke gerbong lainnya dan hampir keseluruhan gerbong dipenuhi oleh penumpang. Kemudian lagi, untuk menambah minat dari penumpang, di sini ada kerjasama dari KCIC dengan 3 tempat wisata yang ada di kota Bandung untuk memberikan tiket masuk gratis. Di video kita berikutnya, maka kita akan menuju ke Bandung menaiki kereta cepat. Di mana-mana kalau kita perhatikan warna seragam petugas keamanan untuk transportasi sama LRT Jabodobek, KAI menggunakan warna kuning, kemudian bawahnya warna corak gelap. Ada tol MDZ. Nah, di seberang sana ada Grandika City dan stasiun LRT Jabodobek paling akhir, yaitu Jati Mulia. Setelahnya ada depo LRT Jabodobek dengan bangunan-bangunan OCC, kemudian juga ada area manuver, ada tempat maintenance, dan seterusnya. Baik, kita akan lihat kecepatan setelah memasuki Bekasi Timur, kemudian Kabupaten Bekasi, di sini 250 km per jam. Paling tinggi saya nyoba di Jepang 278, kemarin di Shinkansen. Oh, ini ada bangunan. Dan mendekati 300, kita berada ke arah Karawang, ya. Sudah melewati di sekitar Cikarang, Cipitung Cikarang, ya. dan menunjukkan arah Karawang. Ingat dari arah Bekasi, dan kereta akan masuk ke Subgrade. Yang kelima, pada saat MBZ akan berpisah dengan kereta Cepat Jakarta-Bandung, kita masuk ke Subgrade. Nah, di area Subgrade ini biasanya 350-nya tercapai. Kita sudah masuk ke Subgrade, si MBZ-nya sudah berpisah. Begitulah guys, ramainya penumpang kereta Cepat Jakarta-Bandung. Mudah-mudahan proyek ini bisa memicu perkembangan ekonomi dan industri di Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Terima kasih sudah menonton sajian kami.